selamat pagi menjelang siang kali ini kita mau melanjutkan berpetualang lagi ini di sekitaran kali tanah antara tanah purba dan tanah daratan mencari sebuah penemuan siapa tau kita disana nanti mendapatkan sebuah tulang atau apa yang bagus kita menuju ke nali sana sebelah sana dan kita telusuri oke dan tonton video ini sampai habis mari lanjut ya persawan kali ini ini baru tanam musimnya orang-orang desa ya guys musimnya orang desa ya habis hujan bikin ini tanam selamat menikmati oke kawan kita lanjut lagi perjalanan kita ikuti terus channel kami itu yang kesana arah jalur yang A ini yang kesini arah jalur yang B kita ikut arah jalur yang B karena disana agak lumayan balung-balungnya yang padeng cerongot nanti oke tempatnya di hutan-hutan yang beginilah kita menelusuri dan ingin mengetahui dimana itu perbandingan yang ada terima kasih kayak sombelnya nah ini sombelnya ini kelihatan ini sombel persombilan namanya batu centang geng batu centang atau batu dulunya adalah apa itu karang karang-karang batu karang dan lanjut lagi ini jalannya agak ekstrim ya geng jalannya agak ekstrim ini jadi kita harus berhati-hati bentar lagi kita sampai ini di bawah di bawah di sini kan nah ini ini salah satu lokasinya perbalungan sungainya yang bagus di sini masih alami sekali ya ayo geng kita mulai menelusuri dari sini titik sini geng siapa tau kita menemukan sebuah batu ataupun tulang yang spektakuler oke yuk lanjut oke terasaan ini sudah terasa yang lewat sini bekasnya itu itu biasanya juga para pencari fosil juga karena kemarin kan habis hujan gede biasanya pemburu fosil juga ada ada yang mencari di waktu pagi pagi hari kita datangnya siang karena kita datangnya siang kita tinggal 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 menunggu apakah masih atau yang tersisa atau tidak oke geng kerang-kerang juga masih banyak geng ini seperti yang di atas tadi waktu kita berjalan sampai sini juga dan ini tanahnya juga lantai 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 tanah rawa ini kandungannya sebenarnya ini sudah saya bahas di video sebelumnya ini oke wah ketinggalan satu ini geng tanduk kerbo ini 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 sudah lama ini kayaknya ini dari bentuknya ini sudah ada semutnya ini di dalam wih bagus sekali alhamdulillah ini baru pertama kali kita mendapatkan fosil yang besar dan berbentuk seperti ini ini paduk kerbo ini geng kayaknya geng ini batas tengah kesininya juga masih ada sebenarnya kemungkinan ini juga terunggak geng ini sudah cukup lama ini berada di sini kayaknya ini kita taruh sini dulu geng nanti kita review yuk lanjut kek ini di perkalian kali jaman perubah jaman dulu dan kita tadi dari sana kali sana oke guys ini kita setelusuri lagi tak ketemu apa nanti nah itu tempat tempat yuyo itu itu kenal 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 namanya watu lubang ini ini jarang sekali ada bisa lubang begini sudah batunya lama kenapa bisa terjadi seperti ini komentarnya coba bisa seperti ini ataukah dulu ini mungkin yang besar dulu ini adalah panah liat padahal batu ini asli batu batu jaman purpa ini geng tapi kenapa bisa seperti ini geng ini proses alam yang sangat luar biasa oke bolong bolong ini sumpil sumpil keong tadi banyak sekali disini geng oke itu dapat apa itu gigi ini geng gigi dengan gusinya ini geng gigi apa ini gajah itu bukan ini kayak gigi sapi semacam gigi sapi sapi purpa ini gigi sapi sama gusinya ini geng ini sudah sangat keras sekali membatu sekali ini dari bentuknya ini sudah patahan lama ini patahan lama ini sudah tidak terlihat baru potongan ini juga sama ini itu itu sudah beribu-ribu tahun ya geng lamanya ini sampai membatu betul kita simpan dulu geng kita review nanti ini ini yang tebing 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 jaman rawa ini rawa ini jaman dulu sini geng kita oke kita lanjut lagi ternyata metel geng jalannya ternyata jalannya metel dan ini wah saya harus lewat mana ini sudah lewat sini tidak apa lewat sini tidak apa tidak mengikuti suhu oh yes di java dan pertama tadi dapat tanduk terbau yang kedua kayaknya gigi sapi tadi belum tahu pasti nanti di remote dulu ini penampakannya geng penampakan tempatnya di kali purba kali jaman dulu tanah purba yang longsor kita menemukan tanah rawa tanah rawa ini ada yang tertempel semua sumpil-sumpil tertempel semua alhamdulillah geng akhirnya kita selesai menyusuri sungai ini sementara kita berhenti sampai di lokasi sini geng ini pas di ada tebing lawa purbanya ini kita berhenti sampai sini dan ini lah pendapatan kita hari ini ini ada se gigi sapi kita mendapatkan gigi se gigi sapi geng berjumlah satu dua tiga empat berjumlah empat biji dan ini gusinya kemungkinan ini juga sudah lama berada di sekitaran kali sini dan kebetulan sekali kita mendapatkannya kenapa fosil ini tidak bisa utuh kemungkinan besar ini karena banyaknya banyaknya terjadi atau banyaknya kejadian bencana di beberapa jadatang yang lalu dan akhirnya tulang-tulang ini terpisah terpisah terpotong-potong hingga sampai saat ini ini yang kedua geng kita mendapatkan tanduk kerbau kerbau atau bufalo ini geng seperti yang yang sudah saya ceritakan tadi ini sangat berungga dalamnya dan masih utuh cuman pangkalnya saja yang sudah hilang ini geng ini juga masih sangat bagus sekali sudah sangat mengkristal juga ini dan fosil seperti ini kalau sudah menjadi seperti ini susah sekali untuk terpecah lagi geng biasanya paling cuman ya luarnya saja yang terkelepas sedikit-sedikit karena mungkin terkena hujan atau benturan-benturan dengan batu nah disini juga tanah lawanya ini berdekatan sekali dengan sungai ini geng nah cukup sekian geng cukup sekian dan terima kasih dan tidak lupa ini kami juga mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu alam alam kita selalu terjaga lestari asri dan indah cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati